Jumpa lagi kita Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada paparan kita kali ini Bapak Ibu, izin admin ya untuk menyampaikan kembali materi Ini tulisan materi yang kemarin-kemarin sudah admin angkat ya terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu Ternyata Bapak Ibu tanggapannya beragam sekali, sehingga admin sampai mengangkat judul guru dianggap sibuk ya dengan pengisian pengelolaan kinerja di PMM Benarkah begitu? Lalu bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar dengan siswa? Nah, ini tentu harus menjadi bahasan kita Bapak Ibu, karena tidak sedikit ya ada yang menerima terkait kebijakan kementerian ini Juga ada yang mungkin setengah hati menerimanya dengan kehadiran pengelolaan kinerja di PMM ini Sehingga ini akan menarik ketika admin menyelipkan judul diantara poin dan koin Karena kita akan berbicara poin Bapak Ibu Nah, untuk itu nanti silahkan disimak ya paparannya Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah Ya, sahabat-sahabat guru-guru hebat Mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa memberikan pencerahan Silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai, sampai tuntas Guru yang berstatus sebagai ASN, ini memang diwajibkan ya Bapak Ibu untuk melakukan pengisian, pengelolaan kinerja untuk guru Yang kini telah integrasi dalam platform Merdeka Mengajar Yang kebijakan ini Bapak Ibu berlaku mulai tahun ini ya, mulai dari Januari 2024 Namun dari banyaknya respon yang diperoleh para guru Justru adanya kebijakan pengisian, pengelolaan kinerja untuk guru ini membuat guru lebih sibuk Nah, dengan administrasi DPMM dibandingkan dengan mengajar siswa Sebenarnya bagaimana sih kebijakan ini kemudian diterapkan Bapak Ibu Lalu, apa benar membuat guru menjadi lebih sibuk? Nah, kita tahu bahwa tugas utama seorang guru adalah mengajar Dengan tujuan utamanya adalah menciptakan generasi penurus bangsa yang dapat bersaing di era global Namun bukan hanya itu, tetapi Bapak Ibu Terlebih lagi bagi guru yang berstatus sebagai ASN, ini tentu memiliki tugas lainnya Salah satunya itu melengkapi kegiatan administrasi yang diminta dengan tujuan untuk kenaikan pangkat Nah, serta monitoring kinerja guru Bapak Ibu, begini Ketika kebijakan ini berlangsung, maka tentu sebagai guru ASN kita harus mengikuti Karena ini aturan pemerintah, tetapi di lain pihak tentu ya Bapak Ibu ada plus minus begitu ya Bapak Ibu Karena ketika seorang PNS untuk menaik tingkat, naik pangkat Ini kan tentu dibutuhkan nilai, dibutuhkan bukti fisik ya Sebagai alat untuk melengkapi berkas-berkas yang ditentukan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan pangkat Maka dibutuhkan nilai, dibutuhkan angka kredit lah begitu ya Bapak Ibu Nah, sehingga ini penting untuk dilakukan Karena tanpa itu, maka kita tidak bisa naik pangkat tentunya Begitu Bapak Ibu Apalagi yang masa kerjanya masih lama Peluang untuk naik pangkatnya kan lebih besar Itu ya Bapak Ibu Nah, angka kredit itu admin asumsikan sebagai poin Angka kredit itu admin asumsikan sebagai poin Jadi kita terus mengumpulkan poin-poin Sehingga sampai batas minimal yang telah ditentukan Berapa angka kredit yang dibutuhkan ketika naik pangkat setingkat lebih tinggi Maka itulah nanti yang akan menjadi nilai kita Kemudian menjadi alat kita untuk nanti Apa namanya, naik pangkat itu mudah begitu Bapak Kalau memang nilainya mencukupi Nah, atas dasar itu Kemendik Buderisek bersama dengan BKN Mengeluarkan transformasi yaitu integrasi PM dengan kinerja Supaya nanti dapat diukur Bapak Ibu Pengelolaan kinerja kita Apa namanya, hasil kerja kita dapat terukur Begitu ya Untuk penilaian Seberapa besar, seberapa tinggi Apa namanya, tingkat kompetensi guru Kemudian seberapa besar Penilaian yang dibutuhkan Kemudian Itu akan menjadi Tolak ukur ya Ketika kita nanti akan menaik pangkat Itu Bapak Ibu Jadi Semua yang kita lakukan Di dalam proses pembelajaran Kemudian aktivitas kita di luar proses pembelajaran Itu juga nanti akan ada nilai Maka Admin asumsikan itu adalah sebuah point Nah, kebijakan ini secara resmi Tertulis dalam surat edaran bersama Yang kita tahu bahwa Di nomor 17 Dan nomor 9 Tahun 2023 Tentang sistem informasi pengelolaan kinerja Perturusi pernegara Dirjen GTK menjelaskan Melalui kebijakan ini Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Menjadi lebih baik Mengapa? Pertama, praktis katanya Bapak Ibu Karena dokumen yang diisi Dan disiapkan menjadi lebih sedikit Sehingga beban administrasi berkurang Silahkan nanti dikomentari Bapak Ibu Jadi praktis Karena dokumen yang diisi Dan disiapkan menjadi lebih sedikit Sehingga beban administrasi berkurang Yang kedua relevan Karena praktis kinerja mengacu pada 18 indikator rapor pendidikan Yang direkomendasikan Sehingga pengelolaan kinerja Sesuai dengan kebutuhan Peningkatan pembelajaran Di satuan pendidikan Yang ketiga Berdampak nyata Karena penilaian akan lebih berdampak Nah, jadi tadi saya sampaikan Admin sampaikan Bapak Ibu bahwa Mengapa terintegrasi ya dengan kinerja Tadi untuk Apa namanya Melihat secara langsung Penilaiannya Seberapa besar Kinerja guru yang sudah dilakukan Kemudian Itu juga akan mempengaruhi terhadap reward Ya, terhadap nilai Yang nanti akan dimunculkan Bapak dan Ibu Nah, nilai-nilai itulah nanti Yang akan mengantarkan kita Ketika kita akan naik pangkat Sebab sekarang kan naik pangkat Tidak lagi Memandung hal ya Bapak Ibu Jadi naik pangkat kita itu nanti Otomatis ya Artinya Kita cukup nanti Mengelola di kinerja Kemudian Yang terintegrasi Tadi dengan PMM Sehingga Otomatis kalau kita nanti akan Apa namanya Naik pangkat itu Maka Nilai-nilai yang ada itu Nanti akan mewakili kita Yang akan menjadi Apa namanya Pedoman kita Apakah sudah berhak atau belum Kita naik pangkat Maka nilai-nilai itulah yang kita dapat Nah Guru dan kepala sekolah Akan mendapatkan apresiasi Sesuai dengan kinerja Artinya Inilah koinnya Bapak Ibu Dimana koinnya Koinnya adalah Bahwa Apa yang sudah kita lakukan Tentu akan Diapresiasi Oleh pemerintah Dalam hal ini Tentu tadi akan Ada kemudahan Naik pangkat Kalau berbicara naik pangkat Berarti Bapak Ibu Kita akan Berubah status ya Misalnya berubah status pangkat Misalnya dari jenjang yang satu Ke jenjang yang lain Misalnya dari guru muda Ke guru madia Misalnya Kemudian dari guru madia Ke guru pembina Misalnya Seperti itu Maka itu akan berubah juga Nilainya Gitu Bapak Ibu Jadi Poin sudah dikumpulkan Tinggal koinnya nanti menentukan Gitu ya Kalau naik pangkat Berarti kan Berubah pangkatnya Berubah juga gaji Pokoknya Nah itulah yang Admin maksud Di antara poin dan koin Gitu Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sehingga sebenarnya Kebijakan ini diputuskan Melihat dari berbagai Kebermanfaatannya Artinya Pemerintah memang Ini Tidak sembarangan Tentu ya Bapak Ibu Ketika Akan menerapkan Sistem ini Karena dilihat Dan diputuskan Kebijakan ini Dilihat dari Betapa banyak manfaatnya Maka diperlakukanlah Kebijakan ini Jadi mari kita Bapak Ibu Dengan bismillah Tidak perlu mengeluh Begitu Apapun yang dilakukan Tentu ini yang terbaik Buat pendidikan kita Buat masa depan Anak-anak didik kita Itu saja ya Bapak Ibu Yang dapat admin Sampaikan Semoga Informasi ini Bisa memberikan manfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton